Kalau ini konsolidasi, ya itu memang artinya Pak Jokowi Tengah membangun kekuatan lain di luar PDI Perjuangan Tapi feeling saya mengatakan beliau gak akan keluar dari PDI Perjuangan Itu feeling saya Nah artinya beliau akan tetap di PDI Perjuangan Tapi saat yang bersamaan membangun kekuatan politik lain Membangun blok politik lain Supaya apa ya? Supaya kekuatannya tetap menjadi seimbang Nah misalnya kalau di kekuatan lama dia agak sedikit menurun Kan ada kekuatan baru sebagai penyeimbangnya gitu Nah ini kalau konsolidasi itu artinya konsolidasi ini Atas dasar musyawarah keluarga gitu loh kira-kira kan Ya anda kayak sana aja bagus nanti gedein gitu ya Nanti kalau udah gede ya kan Bisa jadi penyeimbang macam-macam dan seterusnya itu Sehingga ya mungkin kalau ada masalah dengan Kaisang Ada Gibrang atau Bobi nanti di partai lamanya Kan bisa nanti masuk ke partai baru dan seterusnya gitu Dalam kondisi kayak begitu itu menurut saya Pak Jokowi tidak akan mempertentangkannya Di dua-duanya ini gitu Kalau dipertentangkan ya akan blunder sendiri Tapi akan di apa namanya itu ya Dua-duanya akan di emong lah Dirawat gitu ya Baik yang partai lama maupun Partai yang dibesarkan oleh anaknya ini sendiri gitu Dan itu hanya efektif dalam setahun ke depan Ya selama beliau berkuasa Kalau sudah gak berkuasa lain lagi ceritanya Karena ya mungkin setengah wibawa dari beliau itu udah hilang gitu Dan yang disebut dengan apa namanya Jokowi Manialah apalah macam-macam Dengan sendirinya udah hilang gitu loh pak Ya kan Nah dalam kondisi kayak begitu itu Kemungkinan Pak Jokowi hanya ada dua ya Tetap ya memperkuat yang lama gitu Atau ya mau masuk ke yang baru ini Dengan total Dengan wibawa yang masih tersisa gitu loh kira-kira Nah oleh karena itu saya mengatakan Ini gak akan ditinggalkan oleh Pak Jokowi Ya apa namanya partai lamanya Dan dalam konteks itu Sekalipun mungkin ada ketegangan politik Seperti disebutkan tadi antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi gitu Itu ketegangan yang harus tetap dikelola Maksud saya Maksud saya gak akan menjadi pemicu diantara keduanya Untuk saling bertolak belakang gitu loh kira-kira Karena ya keduanya saling Mungkin dihadapan pada situasi yang saling rugi Kalau sama-sama betul-betul berada dalam posisi yang berbeda-beda Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Dengan satu sentuhan jari Masuki dunia paling up to date Hanya dalam satu news app Dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif Sekaligus ulasan jernih Serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medkom.id Makin lengkap dengan fitur audio Untuk menemani hari Anda yang produktif Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton!